Teruk pengangkut mesin kren menabrak tiang listrik dan pos Satpam yang berada di Trotoar dan di halaman restoran Cepat Saji, Jalan DR Setia Budi, Kota Bandung, Senin 8 Juli 2024 tengah malam. Pengemudi truk Leo tewas dan dua penumpangnya Umay dan Iswanto mengalami luka berat. Pantauan, petugas tengah memotong batang pohon yang ditabrak oleh truk. Selain itu, petugas kepolisian melakukan pengaturan lalu lintas sebab terjadi kepadatan kendaraan. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bes Bandung AKP Arief Saapul Haris mengatakan peristiwa kecelakaan tumgal truk di Jalan Dr. Setia Budi, Kota Bandung terjadi Senin 8 Juli 2024 tengah malam. Akibatnya, pengemudi tewas dan dua orang penumpang alami luka berat. Pengemudi meninggal dunia, dua penumpang luka berat, ucap dia, selasa 9 Juli 2024. Ia mengatakan kendaraan truk bernomor polisi di 8.384 la yang dikendarai Leo melaju dari arah utara Jalan Dr. Setia Budi menuju ke bawah. Pengemudi membawa dua orang penumpang lainnya yaitu Umay dan Isianto. Namun tiba di lokasi kejadian, Arief mengatakan truk hilang kendali dan oleng ke kanan. Truk menaiki trotoar menabrak tiang listrik, pohon dan pos jaga Satpam di halaman restoran cepat saji. Di TKP hilang kendali lalu oleng ke kanan menaiki trotoar kemudian menabrak tiang listrik PLN, pohon dan pos Satpam Hock Band, kata dia. Ia mengatakan petugas masih menangani kasus tersebut. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada dalam berkendara. Patuhi aturan lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan, kata dia. Jangan lalu tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.